Halo teman-teman, ketemu lagi ya dengan saya di Blandong Elit. Seperti biasa, kali ini kita masih dalam pembahasan tentang Rosa Nasi. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu dari fungsi pamor, salah satu. Ini dalam pengertian teknik tempa sebuah bilah Tosan Aji, atau seni tempa sebilah Tosan Aji. Fungsi pamornya apa, salah satunya akan kita ulas kali ini. Simak terus videonya ya guys, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, ini adalah beberapa bilah Tosan Aji yang dengan disertai pamor. Apa fungsinya? Mari kita ulas lebih mendalam. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman. Ini adalah pamor sebilah keris. Seperti ini. Kali ini kita akan membahas fungsi daripada pamor dari sisi teknik tempa logam. Seperti teman-teman semua ketahui di sini. Sebilah Tosan Aji ini nampak seperti berserat. Seperti pada kayu. Nah, dan permukaannya ini warnanya putih ini yang dibilang pamor. Dan tepi daripada Tosan Aji ini yang hitam ini disebut tapih selorok atau selorok wajo. Tahun, pengetahuan tentang metalurgi, tentang teknik tempa, bahwa sebuah baja itu mempunyai ketajaman dan kekerasan yang lebih dibanding logam-logam yang lainnya, itu sudah menjadi pengetahuan umum sejak zaman dulu kala. Dan, dengan sifatnya baja yang keras dan juga tajam itu, baja juga mempunyai kelemahan yaitu mudah patah. Oleh karena itu, karena kekurangannya itu, sama leluhur kita, sama orang-orang terbeluhur kita, itu disiasati dengan membuat sebilah Tosan Aji dengan teknik lipat. Jadi, harapannya dengan tempa lipat seperti ini, besi akan berserat, sehingga tidak akan mudah patah. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, kemudian di dalam penempaannya, ini. Ya, seperti ini. Setelah ditempa dan dilipat berkali-kali, Untuk mendapatkan efek tajam dan keras, tapi juga tidak mudah patah, maka penempatan selorok baja ini terdapat pada tengah-tengah bilah. Jadi, begini. Setelah dilipat berkali-kali, kemudian baru setelah pada akhirnya, pelipatan terakhir, dilipat menjadi dua dan dimasukkanlah baja tipis di tengah-tengah lipatan. Kemudian ditempa lagi. Makanya, seolah-olah, bukan seolah-olah, ya memang, kemudian terjadi seperti ini. Bilah tipis ini, tapi selorok atau selorok wajah ini, dicepit, atau dihimpit, sama lapisan pamor, dengan bahan logam yang cenderung lebih lunak dan tidak mudah patah. Nah, seperti ini, teman-teman. Itu adalah bukti dari kemajuan pengetahuan dari peradaban lama kita. Oke. Itulah sisi lebih daripada tosan aji dibandingkan pisau-pisau sekarang ini. Oke, teman-teman. Semoga videonya dapat memberikan pencerahan yang baru, pengetahuan yang baru bagi teman-teman semua. terutama pengetahuan dalam teknik olah logam di zaman dulu sudah berkembang sejauh itu. Oke, jangan mudah mensirik-sirikan keris, jangan mudah mengklinisasi keris, karena keris itu adalah warisan budaya kita. Oke, teman-teman. Selamat menikmati videonya. Kalau dirasa videonya berguna, teman-teman semua bisa membagikan video ini. jangan lupa di-subscribe, karena dukungan teman-teman sangat berarti bagi saya. Oke, simak terus video dari saya. Salam sehat dari saya, Belandong Eli. Selamat menikmati. selamat menikmati.